Masjid Akung Jawa Tengah Jadi ini tampak dari samping atau depannya Masih dalam finishing jadi belum selesai Depannya ini persawahan dan perumahan warga Datang ke sana Itu mbah masjid Belum selesai itu ya mbah? Belum Boleh nggak ya mbah masuk ke situ? Masuk ke situ? Masuknya yang lewat mana mbah? Lewat Lewat sana Yang samping kantor bukati itu Tapi aku yang terlalu pernah meluk Oh bener ya gitu Supan ya mbah? Belum perawatan Perawatan Dan coba masuk Ini tembusnya itu di jalan Soekarnata ya Ini saya dari visi luar Dari gang Mas warga Ini kalau tanah ini tuh Kalau yang diboroh bujur atau yang dibendut Salinus goro porwarjo kiri Mabelang, Semarang, Lurus Ini nanti halaman spannya Nanti juga di Taker Taker keliling Dulunya ini toko-toko Hei-hei warga Maksudnya lewat mana? Ini masin Dari masin Ini juga kan ada rampak Dari pembangunan masjid rumah-rumah ini ya Di banyak yang kosong Sampai ngentak Kota Munggit Munggit itu kota Ini masih agungnya sekarang Atau masih danur Ini kita ke kiri Kiri jalan terus Ini juga jalur menuju ke Cani dorong busur Kita lewat situ di dalam aja Di sini Ini kena dampak juga ya Jadi kosong Boleh masuk Boleh masuk Enggak mau liat-liat Oh mau di informasi Bulan Maret Setelah bulan Maret Setelah bulan Maret Setelah kasih masjidnya Tapi enggak boleh masuk Ini bisa dari sini Ya nanti informasinya Informasinya tadi Di bulan Maret Nanti setelah terima Itu baru pulih Peresmiannya Kemungkinan nanti Maret Maret ya Maret jadi sekitar Tiga bulanan lah Tiga bulanan ya Bapan informasi K3 Kita ke sini Denah dan jalur evakuasi Proyek Masjid Agung Jawa Tengah Kabupaten Magelam Denahnya Di sini nomor 1 Itu area masjid Area plasa Area menara Seperti ini Bapan informasi Proyek Masjid Agung Jawa Tengah Ini sudah berapa persen sih Pak 90% Sudah 90% Berarti tinggal Benerin dikit-dikit Dikit lagi Ini Pak ada plasa juga Pak Ada Ada Oh nanti ada plasanya juga Ada Area masjid Oh area masjid Ada plasa UMKM Jadi nanti ada tahap kedua UMKM Oh jadi yang utama Masjid Sama plasa Kemungkinan nanti kalau untuk operasional fullnya itu 2025 Oh 2025 Berarti kalau 2024 ini baru finishing Tinggal finishing Setelah itu nanti penyerah Penyerahan Penyerahan Kemudian ada pembangunan lagi untuk MKM Seperti itu ya Ini masjid terbesar ya Pak ya Di Magelang Ah di Magelang terbesar Terbesar ya Kalau untuk provinsi kemungkinan ini kedua ya Kedua ya Jadi yang satu MAJT satunya Semarang Di Semarang Berarti terbesar kedua setelah Semarang Iya Mungkin ya Mungkin MAJT Kalau sebenarnya Untuk lokasi mungkin luasan sini malah ya Ini sekitar 4,3 hektare Iya Oh luas ini daripada Semarang Lokasinya loh ya Belum ya untuk umum ya Pak ya Ini kedung apa Pak nanti Pak Kalau ini powerhouse Mas Powerhouse Untuk Apa Kelistrikan Di situ semua Terus jenset ada di situ Selama Ini apa Brown water tank Jadi Brown Air di situ Untuk air Ini nanti pintu utamanya Yang di sini apa Yang sebelah satapan Oh yang di samping Itu ya Cuman itu kan masih Masih ketutup Yang di trotoar Itu kan ada Pohon apa Iya Palem Nah itu nanti ya Atau yang dipotong Sekitar 7 pohon Oh yang di Itu pagar Keliling itu ya Jadi itu nanti dibuka full Masuk keluar Di situ Sudah kelihatan Ngedep kesana ya Saya pikir ngedep kesini Ternyata kesana Jadi kemungkinan yuk Belakang Belakang ini Ya ada Pak Terima kasih ya Pak ya Oke siap Sama-sama Mas Ya Mohon maaf Ya Itu Jadi belum boleh Untuk umum Masuk kesana Untuk masjid Agung Jawa Tengah Nah infonya ini Masjid terbesar kedua Di Jawa Tengah Setelah di Semarang Ini lokasinya Di Ketamungkit Atau di sebelah kanan Dari Kantor Bupati Magelang Dan disana Di sisi Barat Itu Kawasan Candi Borobudur Tuh Jadi kekiri itu Ke Candi Borobudur Atau ke Perwarjo Di Ketamungkit Dan disana itu Ada pertigaan Kanan itu Ke Candi Borobudur Ke Kiri Ke Jalan Jogja Semarang Atau ke Kota Magelang Jadi Magelang itu Ada Kabupaten dan Kota Dan ini Termasuk Kabupaten Dan depan ini Kantor Pemerintahan Dari Kabupaten Magelang Oke Mungkin Sekian dulu Videonya Jadi ini Bangunan Di sisi Atau mungkin Nanti pintu keluar Dari Masjid Agung Dawa Tengah Full di pagar Mana juga Pertepunan Milik warga Kan ini Kantor Sekda Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Pohon beringin Disini ya Tuh Dari sini Bangunannya Sudah nampak Dari Sisi Timur Masjid Agung Tengah Sisi 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 Terima kasih.